Bahwa saya akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-perundang. 580 anggota DPR resmi dilantik dan mengucap sumpah janji jabatan di gedung DPR RI. 580 anggota DPR dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin. Ketua MA mengingatkan sumpah janji yang diucapkan mengandung tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Lantikan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hadir pula Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta Wakil Presiden ke-6 Trisu Trisno. Hadir pula Menteri Kabinet Indonesia Maju. Karena belum ada pimpinan DPR di periode 2024-2029. Pelantikan anggota DPR dipimpin oleh Ketua DPR Sementara dari perwakilan anggota paling tua, Guntur Sasono, fraksi Partai Demokrat, dan Wakil Ketua DPR Sementara dari perwakilan anggota paling muda, Anissa Mahesa dari fraksi Partai Gerindra. Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto datang bersamaan. Keduanya berada di satu mobil kepresidenan, usai menghadiri upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Ada momen unik saat rangkaian pelantikan anggota MPR, DPR, DPD hari ini saudara. Anggota Dewan di ruangan berteriak uhuy saat wajah Alfiansyah Komeng muncul di layar. Uhuy adalah jargon yang identik dengan Komeng saat dahulu membawakan program komedi. Saat ditanya fokus kerjanya sebagai anggota DPD, Komeng mengaku ingin mendorong Hari Komedi Nasional. Komeng- mussikan ni ke ông au malu. Kau minta hari komedi. Minta hari komedi itu ya. Anggota DPR termuda adalah Anissa Mahesa dari Partai Gerindra. Anissa yang berusia 23 tahun, 2 bulan, 15 hari itu merupakan putri dari almarhum Desmond Mahesa, politisi senior Gerindra. Anissa menyebut dirinya kerap diajak almarhum ayahnya sejak SMP turun ke Dapil. Ia berjanji akan fokus terhadap sejumlah isu terutama terkait generasi muda dan perempuan. Salah satunya pemerataan akses pendidikan. Seperti bertegur sapa ngobrol lagi turun ke Dapil dengerin aspirasi mereka secara langsung yang alhamdulillahnya diterima dengan sangat baik karena perjuangan atau pendengarannya almarhum Bapakku kepada aspirasi-aspirasi mereka. Tentunya itu adalah sebuah privilege. Tapi ditambah dengan itu aku juga turun langsung ke Dapil bersentuhan dengan pasipan konstituen. Sehingga akhirnya Alhamdulillah bisa terpilih. Kalau aku yang akan dibawa tentu saja isu-isu yang relevan, isu-isu yang bersentuhan bersinggungan langsung dengan aku sebagai generasi muda dan perempuan. Orang-orang bilang itu double minority mbak. Jadi isu-isu yang akan aku bawa itu salah satunya akses pendidikan yang merata. Karena kalau di Banten akses pendidikan itu kurang merata. Terima kasih.